Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada kembali di iib channel bersama saya, iib jayanto kali ini kita akan membahas tema mantan harus tahu bahwa dia tidak akan pernah lagi menemukan cinta seperti cintamu ya jadi kita ini kadang selalu berusaha untuk menjadi orang baik tetapi kebaikan yang kita lakukan, yang kita persembahkan ya, sikap dimana kita selalu siap untuk berkorban demi orang yang kita cintai sayangnya lebih sering dimanfaatkan lebih sering disalahkunakan oleh orang yang kita cintai ya saking cintanya kita berusaha melakukan segalanya asalkan dia bahagia saking cintanya kita berusaha melakukan yang terbaik walaupun kita yang harus jadi korban asalkan mantan ketika bersama kita dulu dia bisa mendapatkan yang terbaik ketika dia bahagia kita merasa lebih bahagia ketika dia disakiti kita pun merasa sangat disakiti ketika dia direndahkan kita yang jadi marah-marah ya ketika kita melihat dia sakit maka kita merasa lebih sakit lagi ya nah itulah cinta yang sejati tetapi sayangnya apa yang kita lakukan itu kan yang kita lakukan yang dilihat adalah produknya saja untuk menghasilkan sebuah kebaikan yang dinikmati oleh mantan itu prosesnya saya yakin luar biasa sulit dan beratnya ya misal anda bantu dia ya namanya orang yang saling mencintai kan tidak ada hutang-hutangan kalau anda bisa bantu maka pasti anda bantu misal dia sedang kesulitan keuangan karena sedang studi atau sedang kuliah ya anda kasih bantuan ya ini ada uang 6 juta 7 juta rupiah ya untuk membantu membayar SPP kuliah ya mungkin bagi dia itu angka itu adalah angka yang hadir secara otomatis sekonyong-konyong ya kalau kita sering menyebutnya sebagai ujuk-ujuk mak beduduk begitu ya tiba-tiba nongol ya sebuah keniscayaan bagi dia tetapi dia tidak pernah tahu kan bahwa untuk mendapatkan uang segitu ya apa yang harus kita kerjakan berapa lama kita menabungnya jungkir balik dan perjuangan seperti apa yang kita lakukan sehingga kita bisa menyimpan uang segitu ya mungkin bagi dia ketika Anda meraktir makan ya kemudian Anda tidak pernah berhitungkan mengantar dia ke sana kemari berapa tuh bensin yang sudah dikeluarkan ya berapa waktu yang setiap hari Anda sediakan ya untuk mengantar menjemputnya kembali kan tidak pernah Anda itu ya bagi dia itu adalah sesuatu yang miscaya harus ada tetapi dia tidak pernah membayangkan prosesnya agar kendaraan ini bisa berjalan kan agar Anda bisa sampai tepat waktu agar dia tidak terlambat untuk menjalankan aktivitasnya ya bagaimana Anda harus mengurangi istirahat dan tidur Anda ya mungkin ketika Anda datang menjemput dia seringkali dia masih tidur nyenyak terlelap ya harus Anda menis kol bolak-balik baru dia terbangun ya sementara Anda sudah tiba untuk mengantarkan yang bersangkutan ya nah jadi manusia itu ada orang yang tahu diri artinya apa dia pandai menghargai cerih payah orang lain bahwa dia bisa sukses di belakang dia ada begitu banyak orang yang telah berkorban untuk mendorong dia agar menjadi orang yang sukses ya tapi ada nih tipe orang yang dablek ya yang harus dikasih tahu bagaimana dia bisa tahu ya kalau tidak pernah kita kasih tahu bahwa ketika bersama dia ya mungkin Anda biasanya makan tiga kali sehari itu makannya cuma jadi sekali sehari sisanya berhemat agar bisa membantu dia operasional dia makan dia dan seterusnya ya ketika Anda bersama dia Anda tidak lagi menghiraukan rasa sakit kehujanan dalam keadaan mungkin sedang sakit Anda jalani Anda lakoni yang penting dia bahagia yang penting dia aman yang penting dia selamat sampai tujuan ya yang demikian Anda harus kasih tahu dia kenapa Anda bisa bergerak seperti itu yang menggerakkan apa yang menggerakkan karena cinta ya cinta sejati itu selalu identik dengan keinginan berkorban memberikan yang terbaik orang tidak akan bisa memberikan yang terbaik kalau dia tidak punya keinginan untuk berkorban dan semuanya digerakkan oleh cinta ya sehingga ketika yang bersangkutan mantan Anda pada saat ini menyianyikan Anda mengkhianati Anda bahkan sampai pada tingkat memusuhi Anda dengan segala cara ya tidak lagi mau berkomunikasi dengan Anda maka dia tidak akan pernah menemukan lagi cinta yang seindah cinta yang pernah Anda persembahkan ya orang yang tidak pandai bersyukur seperti ini orang yang tidak tahu terima kasih seperti ini maka hidupnya akan berada di dalam lingkaran azab ya maka seperti yang beberapa kali saya sampaikan di dalam surat Ibrahim ayat yang ketujuh ya la'in sakartum la'adzidannakum walain kafartum inna azabillassadid ya jika kalian pandai bersyukur dengan nikmatku kata Allah maka akan aku tambahkan nikmat itu ya kan tetapi jika kalian tidak pandai bersyukur dengan nikmatku itu maka sesungguhnya azabku sangat pedih ya jadi ketika mantan menyanyiakan anda itu sebenarnya implementasi dari sikap dan adab hatinya bahwa dia orang yang tidak pandai bersyukur tidak tahu terima kasih dia diberikan anugerah oleh Allah berupa orang yang teramat sangat mencintainya dan sekarang anugerah itu dia sia-siakan ya anugerah itu dia abaikan anugerah itu dia tolak maka apa yang akan bertambah di dalam hidup dia azab ya dari satu penderitaan ke penderitaan selanjutnya karena itu anda tidak usah khawatir ya ketika anda memang sudah melakukan yang terbaik orang-orang yang mengkhianati anda itu pasti akan mendapatkan azabnya ya karena apa karena dia telah menyianyikan anugerah karunia dan pemberian dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita itu selalu menghitung yang disebut sebagai pemberian itu adalah uang jabatan gelar sarjana mobil rumah padahal pemberian terbesar yang Allah berikan ya dalam wujud materi itu adalah seseorang yang mencintai kita dengan sepenuh hati dan jiwanya ya demikian semoga bermanfaat Wallahu'ala bisawabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh